Intro Halo Sobat XScience Jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua XScience, eksplorasi sains Sobat XScience, pemberian pesticida memang dapat melindungi tanaman dari serangan hama Namun pemberian pesticida yang berlebihan akan membuat lingkungan menjadi tercemar Terutama pencemaran pada air Mau tau penjelasannya? Yuk saksikan bersama penjelasan narasumber berikut Halo Sobat XScience Kembali lagi dalam program kesayangan kita XScience, eksplorasi sains Adik-adik, kegiatan manusia sangat beraneka ragam Ada yang positif dan ada yang negatif terhadap lingkungan Yang tentunya akan mempengaruhi ketersediaan air Kegiatan positif diantaranya Yang pertama, pembuatan daerah resapan air Adik-adik, tau tidak bahwa air tanah biasanya lebih jernih dibandingkan dengan air yang ada di permukaan bumi Hal ini dikarenakan air tanah sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan Oleh karena itu, salah satu upaya menjaga ketersediaan air tanah adalah dengan membuat lubang untuk membuat daerah resapan air Kegiatan berikutnya yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan kembali Reboisasi adalah penanaman kembali pada hutan yang gundul atau tandus Dengan melakukan reboisasi, maka semakin banyak akar tanaman yang dapat menyimpan cadangan air tanah Sobat XScience, selain kegiatan manusia yang berdapat positif terhadap kelestarian air Ada juga loh yang berdapat negatif Yang pertama, yaitu penebangan hutan Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul Akibatnya tanah menjadi tandus Bukan hanya itu saja loh Hutan yang gundul juga dapat menyebabkan banjir Berikutnya, yaitu pencemaran air laut Sebagian besar bumi terdiri dari lautan Salah satu contoh pencemaran yang terjadi di lautan disebabkan oleh tumpahan minyak Yang berasal dari kegiatan kilang minyak Minyak akan menghambat proses penguapan Akibatnya jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang Sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit Selanjutnya, yaitu pembangunan daerah perkotaan Daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah Gedung dan jalan beraspal Hal ini berakibat Semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan Sehingga dapat mengganggu siklus air Nah, saatnya Sobat XScience menjawab pertanyaan nalaria berikut ya Saatnya kita bernalar Yuk, mari kita bernalaria Saatnya Sobat XScience menjawab pertanyaan nalaria berikut Dapatkah Sobat XScience menjelaskan hubungan antara asap kendaraan dengan siklus air? Sudah tahu jawabannya? Yuk kita bahas bersama Gas buangan kendaraan bermotor dan mesin pabrik Mengandung racun seperti gas karbon dioksida atau CO2 Timbal atau PB CO atau karbon monoksida Serta kabut karbon yang terbentuk dari hasil pembakaran tak sempurna Ketika huap air bercampur dengan gas-gas beracun ini Maka akan membentuk asam Sehingga terjadilah hujan asam Untuk menghindari terjadinya hujan asam Maka perlu untuk mengurangi pelepasan gas-gas beracun ke udara Selain lewat udara Mencemaran juga bisa terjadi melalui air Misalnya air yang tercemar limba pabrik yang tidak memiliki sarana pengolahan limba Sobat XScience saatnya kita seru-seruan bereksperimen Sebelum bereksperimen berikut alat dan bahan yang akan kita butuhkan Pertama, sediakan wadah berupa botol air mineral ukuran senang yang berfungsi untuk pengendapan, penyaringan, dan penampungan air bersih Kedua, batuan kasar Ketiga, batu kerikil halus Keempat, arang tempurung kelapa Kelima, pasir halus Dan yang terakhir, hijuk Setelah alat dan bahan siap Mari kita mulai tahap membuat saringan air sederhana Pertama, siapkan wadah Lapisan terdiri dari lapisan batu Kerikil Arang tempurung kelapa Pasir halus Ijuk Kemudian pasir halus lagi Ijuk Dan air limba Dari lapisan paling atas inilah Air dari wadah pengendapan akan kita masukkan ke dalamnya Sampai disini Sobat X Science bisa mengikutikan Jadi, melalui eksperimen sederhana ini Kita dapat menjernikan air kotor dengan menggunakan beragam jenis batuan Setiap lapisan material-material batuan ini Akan menyaring partikel yang terdapat di air Air akan terus mengalir melalui celah-celah batuan dan pasir Sehingga menghasilkan air bersih atau air murni Jangan lupa dicoba sendiri ya di rumah Jangan lupa untuk menjernikan air Tekanan otomatis Chao 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 Chao